Illa mawad datan fil kurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluarga ku Jadi Bang Haji, dari tiga pendapat ulama yang saya sodorkan tadi, abad ketiga, abad keempat, abad kelima Semuanya itu mengatakan bahwasannya, Illa mawad datan fil kurba, maknanya adalah berkasih sayang terhadap keluarga ku, bukan berkasih sayang dalam kekerabatan Jadi ini tafsiran para ulama salaf Bang Haji, ini hanya sampel saja, padahal yang mengatakan demikian banyak sekali Bang Haji Nah pertanyaan selanjutnya adalah, Bang Haji dapat tafsiran yang demikian itu dari mana Bang Haji? Ya cuma ada satu salam lah ya, dari Nabi Muhammad buat Bang Haji Kata Nabi Muhammad Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, tidak ikut ulama Maka siap-siaplah sediakan tempatnya di neraka 23 Al-Tafsir Al-Kabir, karya Al-Imam Fakhru Razi Illa mawad datan fil kurba, yang dimaksud Al-Mawadda fil kurba, kecintaan kepada kekerabatan ku, beliau simpulkan itu ada tiga Nah tapi yang paling menarik, ada yang ketiga Dan ini menempati level yang tertinggi Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah SAW Baik, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain Ridwanullahu Alaihiwa Yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Teman-teman, kalau kita pernah mendengar nama Tafsir Jalan Lain Maka Bang Haji Romai Rama punya Tafsir baru nih Namanya Tafsir Jalan Lain Ini dia Bahwa Illa mawad datan fil kurba, artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang Dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluarga ku Kalau boleh tahu nih Bang Haji, Bang Haji dapat Tafsiran itu dari mana ya Semoga bukan dari Mama Gufron Kalau dari Mama Gufron, beda lagi bunyinya teman-teman Soalnya begini Bang Haji Sependek pengetahuan saya Ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Mayoritas mentafsiri dalam surah Ashura Dalam ayat Illa mawad datan fil kurba Adalah bimaknal korobah Jadi kecuali mencintai daripada kerabat-kerabatku Saya kasih tiga contoh daripada ulama-ulama Abad salaf Abad tiga, abad empat, abad lima Pertama kita mulai dari abad ketiga Bagaimana para ulama-ulama mentafsiri surat Ashura yang berbunyi Illa mawad datan fil kurba Ini pertama Bang Haji dari ulama abad ketiga Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani Di dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan Kecuali berkasih sayang kepada kerabat-kerabatku Sudah pertama abad ketiga Sekarang kita pindah ke abad keempat Ini Bang Haji yang dari abad keempat Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani Di dalam kitab tafsirnya ketika menafsiri ayat Al-Quran Kecuali engkau berkasih sayang kepada kerabat-kerabatku Sudah abad ketiga abad keempat Kita pindah ke abad kelima Ini di abad kelima Bang Haji Di dalam tafsir Abu'l-Muzhaffar As-Sun'ani Ketika menafsiri Al-Quran Kata beliau Ada empat pendapat Dan pendapat yang paling zuhir dan masyur Kecuali berkasih sayang kepada kerabatku Jadi Bang Haji dari tiga pendapat ulama yang saya sodorkan tadi Abad ke-3 abad ke-4 abad ke-5 semuanya itu mengatakan bahwasannya Maknanya adalah berkasih sayang terhadap keluarga ku bukan berkasih sayang dalam kekerabatan Jadi ini tafsiran para ulama salaf Bang Haji Ini hanya sampel saja padahal yang mengatakan demikian banyak sekali Bang Haji Nah pertanyaan selanjutnya adalah Bang Haji dapat tafsiran yang demikian itu dari mana Bang Haji Ya cuma ada satu salam lah ya Dari Nabi Muhammad buat Bang Haji Kata Nabi Muhammad Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri Tidak ikut ulama Maka siap-siaplah sediakan tempatnya di neraka Salam Kita lihat bagaimana komentar Farah Ahli Tafsir Surah ke-42 syurah di ayat ke-23 Al-Tafsir Al-Kabir Karya Al-Imam Al-Fakhrul Razi Illa al-mawaddata fil-qurba Yang dimaksud Al-mawaddah fil-qurba Kecintaan kepada kekerabatanku Beliau simpulkan itu ada tiga Bisa umatnya Ya seluruh umat beliau Yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW Salam dengan benar Tafsiran kedua Diartikan pula dengan Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Nah tapi yang paling menarik Ada yang ketiga Dan ini menempati level yang tertinggi Yaitu langsung keluarga besar Keturunan Rasulullah SAW Baik Semua tersambung dari Al-Hasan Ataupun Al-Husain Ridwanullahu Alaihiwa Yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ya putri Rasulullah SAW Isteri dari sahabat mulia Ali bin Abi Talib Karmahullahu Wajhat Pemilik tafsir Al-Kashyaf Az-Zamakhshari Menyampaikan seteriwayat Kemudian kila Dikatakan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ditanyakan kepada Rasulullah Ketika ayat ini turun Ya Rasulullah Siapakah yang dimaksud kerabatmu itu Yang wajib bagi kami Ini menyayangi mereka Mencintai mereka Maka apa jawab Nabi Faqala Faqala Ali Wa Fatima Wa Abnahuma Faqabata Annaha Ula'il Arba'ah Aqarib An-Nabi SAW Adalah Ali Fatima Dan putra dari Keduanya Dan tentunya ini mencapai keturunan-keturunan Dari mereka Maka Al-Imam Fakhrazi Ya Mengomentari Kalimat riwayat tadi Mengatakan Maka Dengan tetapnya keterangan ini Mereka Keterunan Nabi langsung Dari Ali Fatima Al-Hasan Al-Husain Ini harus menempati Porsi tertinggi Dari nilai kasih Cinta Perhatian Tak boleh disakiti Dari tiga golongan Yang tadi disebutkan Bahkan Al-Imam Fakhrazi Langsung Mengomentari Bahkan ini Kita bisa dapati Beberapa petunjuk Kata beliau Di antara petunjuknya La shaka Andan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka'ana Yuhibu Fatima Al-Alihissalam Qala Sallallahu Alaihi Wasallam Fatima Tu bida'atu minni Ya Fatima itu Belahan diriku Belahan jiwaku Maka siapa yang menyakitinya Dia telah menyakitiku Siapa yang menyakitinya Dia telah menyakitiku Dan bukanlah Keterunan dari Fatima Zahra Belahan Dari jiwa beliau juga Bukankah Al-Hasan Putra beliau Al-Husain Putra beliau Tentu itu belahan jiwanya Dan keturunan dari Al-Hasan Keterunan dari Al-Husain Para Sayyid Syarif Yang Mendapatkan cinta Yang dicintai Itu keturunan Langsung Yang terurut Nasabnya kepada Sayyidah Fatima Al-Zahra Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatima Maka menjadi belahan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itulah Saking tingginya Nerajat Mencintai Keluarga besar ini Pada level yang pertama Sampai dijadikan doa Dalam tasyahun Allahumma salli Ada Muhammad Wahada ahli Wahada ahli Muhammad Ada juga Penguat Di tafsir Ibn Kathir Ini Dalil dari Ibn Kathir Yang menguatkan Bukan hanya Fatima Yang Dallahu Ta'ala Anha Ali bin Abi Talib Dan putera Keduanya itu Al-Hasan Al-Hussein Tidak dicukupkan Mawadda Al-Qurbah Fil-Qurbah Pada keempatnya Di antara buktinya Apa yang disampaikan Imam Ibn Kathir Dalam tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim Ia berkata Lama ji'a bi'ali Ibn Al-Hussein Asliya ratat Kala Ali bin Hussein Ditawan Maka kemudian Dia dibawa Ke gerbang Kota Dimashru Berdilah seorang laki-laki Dari masyarakat Syam Faqalan dia berkata Alhamdulillah Alladhi qatalakum Wasta'asalakum Wa qata'a qarnil fitnah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Menghancurkan kalian Dan memutus fitnah Di zamanku ini Jadi dia Merasa bahwa Dengan ditawannya Keluarga besar Nabi Termasuk di dalamnya Ali ibn Hussein Dia menyimpulkan Ini sumber fitnah Dia menyakiti Menuduh Bahwa ini Bagian dari keluarga Nabi Keturunan Nabi Ini fitnah pada saat itu Yang menyebabkan Banyak persoalan-persoalan Banyak kericuhan-kericuhan Banyak kesemrawutan-kesemrawutan Banyak pertikaian-pertikaian Maka dia menyimpulkan Dengan ditangkapnya Ditawannya orang ini Keturunan Nabi SAW Dengan kalimat yang tak fantas tadi Saya gak berani Menerjemahkan Dengan yang lebih kasar Yang sesuai dengan Apa yang dia katakan tadi Saya mungkin katakan Yang telah menangkap dia Kemudian Dan menghilangkan fitnah Di zamanku ini Fakala lahu Ali ibn al-Hussein Maka Ali ibn al-Hussein Berkata Kamu ini baca Quran gak? Laki-laki itu berkata Menjawab Naam Ya Apa engkau pernah membaca Tentang surat di dalamnya Ada keluarga besar Hamim Dia menjawab Aku membaca Al-Quran Tapi aku gak pernah baca Ada keluarga disitu Yang diutamakan Siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali ibn al-Hussein Apakah kau gak baca? Di ayat 23 tadi Katakan Muhammad SAW Aku tidak meminta kepada kalian Satu upah pun Satu materi pun Kecuali rasa cinta Rasa hormat kepada Keluarga keturunan Rasulullah SAW Maka orang itu berkata Apakah kalian itu termasuk golongan mereka? Keluarga Nabi SAW Maka Ali ibn al-Hussein berkata Ya Kami termasuk golongan itu Maka setelah mengetahui itu Dia terdiam Dan tidak banyak berkomentar lagi Dan mengoreksi dirinya Sehingga dia menyadari Kesalahan-kesalahan Yang dimaksudkan Maka dijawablah kemudian Oleh Amr ibn al-Shuaib Yang dimaksud di ayat ini Spesifik Maksudnya adalah Kerabat Nabi SAW Jadi bila kita Punya keluarga saja Kita jaga Kita sayangi Maka demikian Rasulullah Menjaga Menyayangi keluarga besarnya Termasuk keturunan-keturunannya Karena itulah Di dalam bahasa Arab Orang yang dicintai Disebut dengan mahbub Mahbub pun Orang yang mencintai Disebut dengan muhib pun Kalau kita ingin Satukan keduanya Mencintai Dan dicintai Maka kalimatnya Berubah menjadi habibun Habib Orang yang dicintai Ya orang yang sekaligus Mencintai Maka seringkali Keturunan-keturunan Rasulullah itu Disebut dengan habib Untuk memberikan kesan Bahwa Keturunan-keturunan Nabi Mesti menjaga Mesti menjaga Nilai mawadah Yang diturunkan langsung Oleh Rasulullah Dengan banyak Melahirkan cinta kasih Pada sesama Baik dalam bentuk Amar ma'ruf Ataupun Nahim bungkar Dan saat yang bersamaan Ada isyarat Kepada kita Untuk mencintai mereka Tidak menyakiti mereka Karena menyakiti mereka Juga menyakiti langsung Kepada Rasulullah S.A.W Dengan ini Saya bermohon kepada Allah Semoga Allah Sedangkan memuliakan kita semua Memuliakan Sahabat-sahabat Nabi Dan terkhusus Memuliakan Mencintai Dan menjaga Seluruh keluarga besar Rasulullah S.A.W Sampai Dengan keturunannya Di masa kini Ataupun di masa yang akan datang Saya pun memohon maaf Jika Dalam setiap tutur Perlaku Ada tindakan-tindakan Yang boleh jadi Menyakiti keluarga besar Rasulullah S.A.W Dan semoga Maaf Anda Kasih sayang Anda Menjadikan Peluang yang termuka Bagi saya Untuk berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W Dalam keadaan yang Bufira Bersama Anda semua